Kembali di Jurnal Malam Pemirsa, PPD akan meluncurkan 78 armada bus terbaru bantuan Kemenhub untuk meningkatkan pelayanan di lapangan. Bus tersebut beroperasi di kota penyangga Jakarta menuju pusat kota. Sebanyak 78 unit bus terbaru akan melayani wilayah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tanggerang menuju Jakarta atau sebaliknya. Bus tersebut merupakan bantuan Kementerian Perhubungan dari tahun anggaran 2014. Keberadaan bus ini membantu pengadaan angkutan masal berbasis jalan untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Bus ini dilengkapi dengan CCTV, GPS, dan fasilitas pembayaran dengan menggunakan sistem e-ticketing. Keseluruhan sistem di dalam bus langsung tersambung ke sistem di kantor pusat sehingga dapat terdeteksi jumlah penumpang yang turun dan naik. Kecepatan laju bus dan jarak bus yang satu dan yang lainnya. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan armada bus Transjabo Detabek. Kehadiran Transjabo Detabek ini memang mereka hadir sudah setahun yang lalu ya. Dari 10, pertama kita awali dari 10 armada yang ada. Sekarang kita lanjutkan dengan 78 dengan koridor, 3 koridor yang ada. Seperti itu, dari 3 koridor itu ada dari Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lalu untuk ada rencana penambahan armada lagi dan penambahan rakyat lainnya? Ya, ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari 78 ini untuk tahun depan akan kita bertambah 300. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya sesuai kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi.